Oke kembali lagi bersama saya Muin Banyal dan Bokoh Jasmit Dan tentunya salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan Nah di video kali ini kita akan bahas Mengenai perubahan keadaan referensial Yakni tekanan volume dan temperatur Dalam termodinamika Jadi untuk perubahan yang sangat kecil Atau infinitisimal Dalam koordinat termodinamika Yakni tekanan volume dan temperatur Itu bisa diselesaikan dengan menyatakan Setiap koordinat dalam dua koordinat lainnya Nah maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tinjau volume Maka volume ini bisa kita nyatakan Dalam dua koordinat lainnya Yakni temperatur dan tekanan Nah kan ada tiga koordinat disini Yakni tekanan volume dan temperatur Jadi kalau volume kita tinjau Berarti volume kita nyatakan dalam dua koordinat lainnya Yakni tekanan dan temperatur Nah secara matematis kita bisa tulis V itu sama dengan V Fungsi dari T dan P Nah begitu pula kalau kita tinjau tekanan Maka secara matematis kita bisa tulis P itu fungsi dari temperatur dan volume Nah kalau kita tinjau temperatur berarti tentu saja temperatur dinyatakan dalam dua koordinat lainnya Yakni T itu fungsi dari P dan V Nah sekarang kita tinjau yang pertama dulu Nah yang kedua dan ketiga nanti kita bahas di video selanjutnya Nah sekarang kita tinjau yang pertama Yakni V itu fungsi dari temperatur dan tekanan Seperti ini ya Nah kalau kita lakukan operasi diferensial yakni V Ini sama dengan Nah ini kalau kita lakukan operasi diferensial berarti kita turunkan dulu V terhadap T dengan menjaga P nya konstan Nah secara matematis kita bisa tulis 2V V per 2T dengan P nya dijaga konstan Ini DT Nah kenapa disini DT? Supaya DT sama DT saling hilangkan Dia kembali seperti yang semula Yakni V Seperti itu ya Nah terus ditambah Nah karena kita sudah turunkan V terhadap T dengan menjaga P nya konstan Maka sekarang kita turunkan lagi V terhadap P dengan T nya konstan Nah secara matematis kita tulis 2V per 2P Nah dengan menjaga T nya ini konstan lagi Seperti ini Ini DT Supaya apa? Supaya DT sama DT saling hilangkan Kembali seperti yang ini Yakni DT ya Nah terus apa maksudnya suku-suku ini Nah suku yang ini DT V P DT DT Yang ini DT V P DT DT Nah suku yang pertama maksudnya adalah Perubahan volume Perubahan volume Apabila suhu diubah sebesar DT Dengan menjaga tekanan yaitu konstan Nah itulah maksudnya Sementara yang ini Yaitu perubahan volume Dengan mengubah tekanan sebesar DT Dengan temperaturnya itu konstan Nah sementara DT ini DT ini adalah perubahan total volume Jadi saya tulis aja Jadi DT itu sama dengan Perubahan Perubahan total volume Apabila 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 Suhu Dan Tekanan Itu diubah Seperti ini Maaf tulisan saya jelek ya Karena Tulisan itu Tulisan yang jelek itu Bebahan yang terbalik dengan ketampanannya Seperti itu kira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!